selamat menikmati atau Allah Maha Besar kita bisa melihat kelaguan Allah melalui ciptaannya nah disana ada kegundungan pohon-pohon juga tahu dinotong nah disini ada banyak ciptaan itu temen tau gak selapa yang kita suka minum nah itu pohonnya dan itu adalah hasil ciptaan Allah satu ciptaan Allah yaitu adalah burung yang sedang berterbangan di lala kita akan bahas asmau husna al-basid yang artinya Allah melihat nah Allah bisa melihat semua aktivitas yang kita kerjakan yang terakhir kita akan bahas asmau husna al-adul yang artinya Allah Maha Adil semua ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya contohnya padi-padi ini itu semua untuk kebutuhan manusia lihat itu pohon itu bisa memenuhi kebutuhan manusia itu adalah pohon pisang lihat itu ada pelang ikan-ikan itu juga bisa memenuhi kebutuhan manusia ikan-ikan itu sudah ada rezekinya mereka bisa memakai jentik-jentik yang sedang berenang di sini itu kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Maha Adil ini adalah pembahasan asmau husna al-basir al-adul dan al-azim hari ini semoga kita bisa mendapatkan khidmatnya Assalamualaikum tada selamat menikmati